Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ada saja ulah ustadz sepuh yang satu ini, siapa yang tidak kenal dengan Abah Aus sosok ustadz yang kontroversial. Pada suatu acara ia mengatakan bahwa mendapatkan kiriman jimat dari surga yang berisikan potongan rambut dan sejumlah uang. Abah Aus memberikan jimat tersebut untuk Anies agar bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Saya menerima barang dari surga. Tuh, dari surga lagi. Dompet. Dompet dari surga ini. Percaya, syukur, tidak masih bodoh. Yang aneh lagi, ini, di dalamnya ada rambut. Rambutnya dari sini. Di gulung itu. Untuk Presiden 2024. Untuk Presiden. Arrasi. Dan ini semua akan diserahkan kepada Bapak Presiden. Untuk bekal perjalanan ratus dua puluh ribu jama'ah haji Indonesia. Dibelengkapkan ke Tanah Suci, katanya. Itu seragam, seragam kopernya. Putih merah. Putih merah. Lebih beda lagi. Astagfirullah. Makanya, ada istilah mencerdaskan kehidupan Bapak Ustaznya mana? Kurang cerdas. Makanya perlu profesor. Perlu ilman. Arrasi. Suratu. Di lapan tujuh. Rasi. Dapu tujuh delapan. Arrasi. Di lapan tujuh. Kalau tidak mau jadi Presiden kejilapan. Bapak angkat kaki dari Indonesia. Siap? Siap? Seperti yang jadi. Bukan dari neraka. Dari sorga tuasnya. Ini akan saya serahkan. Untuk bekal jihad. Semoga Allah berkaya semuanya dan segalanya. Assalamualaikum. Al-Fatiha. Ini aklamu minallah malakan. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 24 jajah. Imam Nabawi. Aksa. Imam-imam seluruh. Kalau tidak. Bermanang Anies Blasvedan. Untuk Presiden. Dajah. Anies disuruh menjadi penyelamat dunia. Apa yang mau diselamatkan Bung? Menyelamatkan apa? Dan bisa apa? Anies sekarang ini menyelamatkan diri sendiri aja. Susahnya minta ampun Bung. Imam Anies Blasvedan dikawal oleh Jenderal Andika Perkasak bagi Presiden. Iya, Pak. Enggak. Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Trying tolichen Assalamualaikum. Yaxton... Untuk calon presiding. Waktu presiden ke-14. Amin. Yang honornya namanya Batuan Surut. Amin. Yang ada di surat lu. Amin. Amin, amin, amin. 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 Pak Anies bilang sendiri dengan sangat percaya dirinya lihat rekam jejak Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan Ketika diperlihatkan malah bingung sendiri pendukungnya Ini yang bicara data gitu ya Bagaimana 2 tahun Anies, ini data ini yang bicara DPS Ya, data Pak Andi Ya, silahkan sebentar Supaya ke publik itu jangan sembarangan Oke, silahkan datanya gimana Pak Andi Sebelum Anies itu berakhir Itu turun lagi Turun 0,06 poin 0,8 persen Itu saya sampe ke 0,8 Sorry, dari 4,6 Dari 4,69 menjadi 4,61 Itu 0,0 Tapi ini soal ini Ini kita udah mau habis nih Terakhir sekali, satu menit saya kasih Nanti penasaran Coba sebutkan Apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Itu gak ada satupun yang bisa menjawab Baswedan adalah salah satu sosok yang punya potensi besar memimpin bangsa ini Sebelum sana tanggap ini dulu mungkin Apa kelebihan Anies yang... Terkait dengan kelebihannya Saya pikir dari awal kami mendukung Anies Baswedan gitu ya Untuk menjadi gubernur DKI yang pertama adalah Karena Indonesia sedang menghadapi krisis keadilan sosial Kita bicara pemerataan pembangunan Kita bicara kemudian Indonesia harus maju dalam sektor apapun Tapi kita selalu lupa bahwa ada problem keadilan sosial Nah Anies Baswedan memimpin Jakarta Dengan prinsip untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat Jakarta Jawabannya selalu seperti itu Dan artinya Yang abu-abu yang gak jelas yang tidak to the point Itu satu contoh Sekelas relawan saja itu gak bisa jawab Ya kan? Apalagi bagaimana tuh orang-orang yang dibawa Artinya orang-orang yang dibawa ini diberikan mimpi kosong Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Sudri Apalu Ketika dia mengatakan Ya Tuhan kutuklah kami Wih di jalur langit ini ngeri Kita geser dulu kalau jalur langit ngeri Berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini Bila kami tidak konsisten Maka kutuklah kami Terus dia ubah Kutuklah aku Jadi ini bahaya Kalau Surya Palo menggunakan kata-kata kami dalam kutukan ini Bukan hanya dirinya Kami yang ada di dalam seluruh partai Nasdem ini bisa kena kutuk Makanya Bang Tuhan beruntung dong ya Beruntung diberhentikan di awal Jadi kalau kita bicara kutukan Ini kan bahaya Nah jadi apa yang dialami ini sebenarnya kutukan Beberapa waktu lalu ada dua event yang menarik perhatian gue Yang pertama itu acara pidatonya Anis Di dalam acara asosiasi pemerintah desa atau ABDESI Yang bikin enak kepala desa yang hadir di sana Dan pertemuan PDIP dengan Golkar Dan PKB yang kabarnya akan segera bergabung Dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo Oke kita bahas satu persatu ya Gue mulai dari acaranya ABDESI dulu Apa yang menarik dari acara ini? Kejadian yang menimpa Anis Baswedan Keulang lagi waktu pas dia mau ngebacot Ditinggal lagi Kalau kemarin ditinggal kader Nasdem Sekarang ditinggal oleh kepala desa Jadi sebelumnya Gue minta maaf ya Ke pendukung Anis yang udah mengglorifikasi Kehadiran Anis di acara ini Gue minta maaf Kalau mengganggu mimpi indah kalian Anis yang di acara itu digambarkan Memberikan gagasan hebat oleh kalian Faktanya Banyak yang gak peduli sama bacotannya dia Sampai jumpa